Kursi yang saya buat ini akan diduduki oleh Paus. Jadi saat kami mendapatkan kabar gembira ini, bagi kami ini adalah kabar gembira, di mana kami SMKPK itu mendapatkan kepercayaan dari Panitia menyambut kunjungan Bapak Paus ke Indonesia. Maka saat itu sebagai sebuah sekolahan, kami berkomitmen untuk mengajak atau melibatkan anak-anak untuk terlibat dalam pembuatan kursi Paus ini. Tentu saja didampingi oleh para guru dan para karyawan. Lalu sejak kami mendapatkan kabar, kami membuat gambar, membuat desain, kami sampaikan kepada Panitia, ada revisi, lalu kami sampaikan juga mengenai bahan-bahannya. Bahan kami buat menjadi dua kursi ini. Jadi kami membuat dua desain, lalu desain yang pertama itu adalah mencirikan Indonesia, yaitu adalah gunungan. Gunungan itu kami buat dari kayu jati, dan sandiran dan dudukannya itu kami sengaja buat dari sesuatu yang khas dari Indonesia, yaitu rotan. Sementara yang sofa, model satunya, itu sengaja kami buat sedikit lebih mewah. Kami buat dari bahan nama kayunya itu adalah beets. Itu sesuai dengan warnanya supaya matching dengan warna kain yang diminta oleh Panitia, yaitu kuning gading. Jadi yang pertama, Panitia itu juga bertanya, ini harganya berapa? Lalu kami tetap berkomitmen bahwa saat kami mendapatkan kepercayaan, ini adalah persembahan kami. Persembahan SMKPK untuk gereja Indonesia, untuk Panitia, dan terlebih lagi itu adalah untuk Bapak Paus. Dan kami merasa bangga, kami merasa bahagia dengan mendapatkan kepercayaan untuk membuat kursi Paus, membuat dalam tanda petik itu adalah tahta suci yang akan diduduki oleh Bapak Paus waktu kunjungan ke Indonesia. Sebagai sebuah sekolahan, kami punya beberapa harapan dengan kunjungan Bapak Paus. Yang pertama itu adalah semoga kunjungan Bapak Paus itu adalah bagi kita, umat Katolik, itu adalah bisa meningkatkan iman kita. Iman kita sebagai orang yang beragama Katolik, yang beriman pada ajaran Tuhan Yesus. Dan sebagai bangsa Indonesia, saya berharap, kami berharap, semoga kunjungan Bapak Paus itu bisa meningkatkan kerukunan, membawa kedamaian bagi bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan semakin maju Indonesia ini. Perasaan saya ketika mendapat proyek atau pekerjaan untuk membuat kursi Paus ini tentunya yang pertama tidak menyangka dan saya sangat bangga bisa dipercaya oleh sekolah dan beberapa partner teman-teman yang membantu membuat kursi Paus ini tentunya juga sangat senang. Dan belajar hal-hal baru, belajar mesin-mesin baru untuk mengoperasikannya dan juga membuat pembuatan kursi Paus ini. Ya, baik tentunya tidak jauh dari kesulitan ya. Dari teman-teman juga, dari kelompok desain, terus dari kelompok pengerjaan produksi juga, kami menemui kesulitan yaitu ketika kita terus revisi desain itu ke kepala bengkel kami di SMKPK Semarang, tentunya beberapa desain misal sandaran kurang nyaman atau ditambah sandaran tangan kurang lebih seperti itu. Dan di dalam proses produksi pun ketika kami membuat, ketika kami pembahanan, kita juga susah untuk menemukan apa, bahan-bahan yang tentunya bahan yang digunakan itu adalah kualitas yang sangat bagus atau grade A di dalam kayu jati itu. Lalu di proses perakitan kita juga mengalami kendala, tapi di dalam kendala ini kita dibantu oleh unit produksi di SMKPK ini. Saya terlibat di kursi Paus ini senang karena mendapatkan kesempatan baru, apalagi kursi yang saya buat ini akan diduduki oleh Paus. Saya mendapatkan kesulitan di bagian CNC karena saya mendapatkan divisi CNC. CNC itu adalah komputer numerical control. Di bagian itu saya berkutik dengan program-program, tapi untungnya saya dibantu dengan unit produksi dan guru-guru yang mendampingi di sini. Terima kasih telah menonton! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.